Terima kasih. Daging yang sudah dipotong, selanjutnya ditutus atau dipukul-pukul. Cara ini kami lakukan untuk membuat tekstur daging menjadi lebih empuk dan supaya bumbu mudah meresap. Tapi bumbu aja tidak cukup. Untuk membuat masakan semakin burih, kami juga memakai santan kelapa. Teman, ini alasan kenapa saat memotong tadi kami menyisakan lemak. Karena daging yang selesai ditutus ini akan kami panggang. Ibuku bilang daging berlemak tidak akan mudah gosong. Saat panas, lemak yang menempel perlahan berubah menjadi minyak. Sambil menunggunya matang, kami tetap harus mengecehnya satu persatu. Jika ada daging yang mulai gosong karena lapisan lemak yang tipis, kami akan memberinya sedikit minyak. Oles-oles dan tunggu sampai matang. Wah, aromanya enggak nahan. Bikin lapen. Bumbu halus disangrai setelah bawang goreng menghasilkan aroma yang harum. Jangan lupa tambahkan daun salam. Selanjutnya masukkan daging tutusnya. Dan santan menjadi buruk pemukas biar rasanya semakin enak. Astaga, ini pasti lemak gigan. Tapi jangan buru-buru diangkat ya teman. Karena empal tutus, harus dimasak sampai kuahnya kental. Hooray, sudah selesai. Selanjutnya, kita akan makan dulu. Kita akan makan dulu, Bapak. Oh, Mak. Kita akan makan dulu, Bapak. Kita akan makan dulu. Tentu. Kami akan berangkat dulu ya, Bu. Tidak hanya terjadah licin. Jarak kebun, Bapak, juga jauh banget. Untuk jalan kaki saja, kami bisa menghabiskan waktu sampai tiga jam latih. Untungnya ada motor projek yang bisa kami tumpangi. Meskipun kami hanya bisa sampai di simpang. Tidak apalah, lumayan bisa menghemat tenaga. Tidak apalah, hai, hai. Mang, mang! Astaga, gimana ini teman? Bekel makan bapak tertinggal di motor ujik Teman, kami sedang dalam masalah besar Tidak mungkin kami kembali pulang Karena kebun bapak sudah dekat Duh, bagaimana ini? Tak ada rotan, akar pun jadi Tanpa daging, kami masih bisa membuat ibad dari bahan ikan Sini, Mang, biar kami yang bantu buat bendungan Ayo, kawan, semangat! Teman, sungai Ogan punya bentuk aliran yang berbeda-beda Semakin ke hulu, kami sering menjumpai anak sungai yang terpisah dengan sungai utama Nah, jenis aliran seperti inilah yang menjadi tempat favorit para pencarikan Kami menyebutnya ngakak atau nube Caranya dengan ngebat atau membendung aliran anak sungai Tujuannya untuk membuat ikan terperangkap Di bagian hilir ada yang bertugas memasang bidai Yaitu susunan bambu yang berfungsi seperti jaring Jangan lupa pastikan sekali lagi agar tidak ada celah untuk ikan kabur Teman, ngakak adalah salah satu cara menangkap ikan yang ramah lingkungan Ikan yang sudah terperangkap di bidai harus segera kami ambil Jika tidak, ikan akan kabur setelah kembali segar Ikan selimang adalah jenis ikan yang paling banyak kami dapat Mirip dengan ikan muadar dengan badan yang sedikit lebih panjang Asik, sudah dapat banyak tuh Terima kasih ya, Mang Kapan-kapan kami ikut lagi ya Teman, untuk menggantikan empal tutus Kami akan membuat makanan lain dari bahan ikan selimang Kakak Ewi sudah mengumpulkan bumbu-bumbunya Ada tepung, telur, ponje, kunyit, tomat, aneka bumbu dapur Dan tentu saja ikan selimang Yuk kak, kita berbagi tugas Oh iya, lokasi yang kami pilih untuk memasak kali ini tepat banget Namanya Gemuka, yaitu sumber air panas alami Untuk merebus ikan, kami tidak perlu repot membuat api Beuh, asapnya ngebul Ikan akan matang dalam waktu kurang dari 10 menit Tidak hanya ikan, telur dan ubi juga bisa matang dengan cara seperti ini Ikan yang sudah matang, selanjutnya kami bersihkan durinya Daging ikan yang sudah lembut, selanjutnya diadon bersama dengan bumbu halus Tambahkan tepung dan telur ayam, lalu adon sampai tercampur merata Baru deh, adonan kami bentuk bulat seperti bola Kami menyebutnya bola-bola ikan selimang Bentuknya mirip dengan bakso Bedanya, bola-bola selimang matang dengan cara digoreng Caranya dengan membuat sate seperti ini Biar lebih gampang saat digoreng nanti Nah, ada yang tahu tidak? Kakak sedang buat bumbu apa lagi ya? Bukan, ini bukan bumbu Tapi kakak sedang membuat sambal honje Iya, betul banget Bola-bola ikan ini paling cocok dinikmati bersama dengan sambal honje Saat menggoreng, kami harus tetap sambil memperhatikan besar kecilnya api Tanda bola-bola ikan yang sudah matang, yaitu jika warnanya berubah Dari kuning terang menjadi sedikit kecoklatan Nah, sudah selesai Ini nih, hasil masakan kami untuk kibat bapak di kebun Bola-bola ikan selimang lengkap dengan sambal honje Selamat datang di Danggau, rumah kebun milik bapakku Di tempat ini, bapak biasa mengerjakan banyak kegiatan Beji kopi atau kawo yang dipetik dari pohon diproses disini sampai menjadi butiran kopi siap jua Perlu waktu yang cukup lama, karena kopi harus dua kali digiling Teman, kopi menjadi hasil kebun terbesar bagi warga Ulu Ogan Kopi dipanen setahun sekali dan diolah dengan cara yang tradisional Hasilnya adalah kopi robusta terbaik khas Ulu Ogan Selamat makan Hoi Lang, pilih makan Maaf ya pak Dagingnya di tengah lagi aku ambil nenek Ini lah kami buatkan untuk nginti nak Oh ya lang, jadilah lang, apa adu negian Pilih makan, 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 pilih Makan, pilih, pilih Selamat makan Teman, aku senang sekali Ternyata bapak merelakan bekan makan yang kami tinggal Sebagai gantinya, bapak cukup menikmati hidangan bola-bola ikan yang kami buat Ayo pak, nambah lagi ya Hmm, enak Pak Dala kuda debik sih nasi ya Aku bawa daging ya Daging ya Daging ya Bawa usini, bawa usini, bawa usini, hancam ya Bawa makan daging ya Mak, dimana ada daging ya mak Tadi Mama ngujik di tengok rumah Ngatapkan nah Katana Ngan upang kok dia Tapi itu bawa daging, ney Dia baca, tini banget Dan takkan nenek Oh gitu Apilah kita makan lagi Apilah makan dulu Apilah Memang benar kata pepatah Jika sudah rejeki, takkan kemana Ini buktinya Empal tutus menu ibat hadiah untuk bapak sudah kembali Dan sekarang kami bisa mencicipinya Hmm, enak Tuh Tuh, dagingnya empuk banget Bumbunya pas Lemak gigan Jihuuu Segar. Hari ini aku senang sekali bisa mengajak kawan-kawanku bermain air di sini. Namanya Curug Kambi. Airnya super jernih dan segar banget. Dan juga bisa perosotan. Aseek. Aliran sungai yang mengalir dari sumber mata air sungai Kambas ini tak pernah kering sepanjang tahun. Jadi kapanpun mau datang kemari kita bisa bermain bersama. Lang, lang. Woi. Teman mau dikinca kawanku. Ayo dapat wistur. Wistur. Rupanya Iqbal datang membawa kabar penting teman. Bermain airnya kapan-kapan lagi ya. Teman, aku tinggal di desa Kelumpang, Kebupatan Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Kali ini kami sedang bersiap untuk acara tamat ngaji. Tapi ini bukan ngaji biasa lho. Semua peserta wajib membawa hidangan makanan. Ayo kawan cepat. Sayangnya kami tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi kami putuskan untuk minta bantuan kakak. Karena soal masak pemasak, kakak ku jagonya. Ya, teman ngaji kincu kukor, jemput. Wey, kincu kukor, abangnya teman ngaji, abangnya lagi itu, ney. Hei, mabitu bila kita kumah, budaya bila. Cakak kubut lho, kubut lho, kubut kumaya gitu. Lah, 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 lah. Asik, makasih ya kak. Teman di rumah, pernah lihat ladang tubuh telur seluas ini tidak? Bukan main. Luasnya satu hektare lebih. Mantap kan? Oh iya teman. Di kampung tuh, tubuh telur atau terubut ini sangat digemari. Padahal dulu tanaman ini hanya digunakan sebagai pembatas lahan. Tapi setelah banyak orang tahu rasanya, tanaman ini mulai banyak ditanam sejak lima tahun terakhir. Ditambah lagi dengan perawatan dan cara panen yang cukup mudah. Nah ya, ada teman-teman ini, makasih sama budaya. Masih kancung, makasih lah. Begini nih caranya. Pilih batang tubuh telur dengan daun berjarak kira-kira satu jengkang. Kemudian periksa ujungnya. Kalau sudah ada isi, bareng deh dipotong. Gimana kawan? Sudah penuh belum keranjangnya? Ilo yuk, bunyi gigau lagi ternak diok. May, labunya uleh enggak tahu. Labunya! Kamu labunya! Ayolah kita jengkau, ayo elmeh adilah. Bila! Teman, tebu telur bisa diolah menjadi banyak sekali jenis makanan. Namanya lemper tebu telur. Untuk membuatnya, kami sudah menyiapkan bahan lainnya seperti kelapa, beras ketan, dan macam-macam bumbu dapur. Pertama, siapkan bumbu halus. Kemudian, kupas dan potong-potong tebu telurnya. Hati-hati ya, restu. Jangan sampai hancur. Dari buku yang aku baca, tebu telur adalah salah satu jenis sayur yang ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak mengandung vitamin B komplek, mineral, dan selenium. Bahan lain yang sudah kami siapkan adalah beras ketan. Setelah dikukus selama kurang lebih 30 menit, beras ketan kami angkat, kemudian ditiriskan. Jangan lupa, tambahkan parutan kelapa biar rasanya semakin geluri. Kue leper biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kulit berupa ketan dan bagian isi. Untuk isian, Kak Elmi mau membuatnya dari tumis tebu telur, yaitu memasak tebu telur bersama dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Perjalanan membuat lemper tebu telur masih berlanjut nih teman. Setelah tumis terubuk matang, sekarang kami akan membungkusnya bersama dengan ketan. Seperti ini caranya. Teman di rumah mau ikut mencobanya. Awas pelan-pelan ya. Sebagai pemula, kemungkinan gagal sangat tinggi. Tapi tak apalah. Yuk, coba lagi. Teman, lemper biasa hadir dalam banyak sekali acara. Tidak hanya untuk acara temat ngaji, jajanan atau rundingan ini juga sering dihidangkan dalam acara pesta pernikahan. Nah, terakhir, lemper yang sudah terbukus rapi akan kami panggang di barang api. Lemper bisa dialkat setelah daunnya berubah ke coklatan. Ini dia teman, lemper tebu telur. Hidangan lezat untuk acara spesial. Teman, sekarang kami sudah siap untuk datang ke acara temat ngaji. Kawan-kawanku pasti sudah menunggu di kampung. Memang, kamu beli dusun gak mau? Aku beli dusun, bawa bulu-bulu naik. Buat untuk kandang, kan? Gimana, Mimilau? Aku mau nolong-nolong aku doi. Asyik, kami dapat tumpangan nih. Kebetulan, Memang sedang membuat lanting. Berbeda dengan rakit, lanting sengaja dibuat untuk membawa bambu pulang ke kampung. Jadi, untuk membawanya pulang cukup dengan dihanyutkan. Caranya dengan mengikat banyak bambu menjadi satu kesatuan. Dengan begini, Memang tidak perlu lagi repot memiku. Uniknya, tindahannya lebih praktis. Lanting juga bisa dinaiki. Ayo, Memang, kami sudah siap. Berangkat! Berbeda dengan kendaraan di kota besar. Lanting bisa melaju dengan lancar bebas sambatan. Tanpa macet dan anti-polusi udara. Asyik! Asyik! Untuk mengendarai lanting, setidaknya harus ada dua orang yang berjaga. Maklum saja, teman. Di bagian dunia sungai Ogan cukup berarus. Belum lagi saat melewati jeram yang cukup penentang. Tak jarang, Memang di bagian belakang harus turun untuk menahan lanting agar tidak terlalu ngebut. Juhuu! Juhuu! Seruu! Hahaha! Dengan naik lanting, Waktu perjalanan kami menuju kampung jauh lebih singkat. Kurang dari satu jam, kami sudah sampai di tempat tujuan. Padahal kalau berjalan kaki, kami perlu waktu antara dua sampai tiga jam lebih. Ya sampai gitu. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih turbangannya ya, Mang. Selamat datang. Selamat datang. Astaga, tidak mungkin kami bawa kue ini ke acara tamat mengaji. Kami harus cari cara lain untuk tetap bisa ikut acara tamat mengaji. Ayo, ikut aku teman. Harapan selalu ada bagi yang mau berusaha. Semoga saja nenek bisa menolong kami. Wah, sepertinya kami terlambat datang nih. Syukurlah, rupanya masih ada beberapa pohon yang akan ditebang. Ayo teman, bantu tarik talinya. Semangat! Pohon pinang ini sengaja ditebang untuk diambil umbutnya. Sama seperti umbut kelapa, umbut pinang juga berada di ujung pohon. Untuk mengambilnya, kami harus mengupas pelepah sampai di bagian kulit paling dalam. Nah, ini dia umbut pohon pinang. Oh iya teman, untuk menjaga kebersihan, kami sengaja tidak membuang kulitnya. Kulit dapat menjaga umbut tetap solid dan tidak hancur. Acara tamat ngadi sudah semakin dekat. Kami harus bergegas untuk menyiapkan hidangan makanan. Ini adalah bahan dan bumbu untuk membuat gulai umbut pinang. Satu yang tidak boleh terlewat, tentu si umbut pinangnya. Setelah dicuci bersih, umbut pinang kami ikat. Cara ini bertujuan untuk menjaga bentuknya tetap utuh sampai umbut matang. Nah, kalau Fitra bertugas membantu nenek menyiapkan bumbu. Cara memasaknya hampir sama dengan rebung bumbu. Umbut pinang terlebih dulu direbus sampai empuh. Dengan api sedang, umbut bisa diangkat setelah dimasak kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia hasilnya. Oh iya, gulai kurang sedap tanpa bahan yang satu ini. Iyap, santan selapa teman. Karena dengan santan, masak akan menjadi lebih hurih dan lezat. Saatnya memasak. Masukkan bawang goreng ke dalam minyak yang sudah panas. Tambahkan kari dan bumbu halus. Lalu tomat potong dan santan. Terakhir, umbut pinang deh. Aduk dengan cukit, biar bumbunya merata. Setelah kuah mendidih, itu tandanya gulai sebentar lagi akan matang. Ini dia teman, gulai umbut pinang. Hidangan nikmat untuk acara teman ngaji. Aku senang sekali hari ini aku bisa ikut teman mengaji. Acara spesial ini menjadi simbol kelulusan anak dalam belajar mengaji. Tidak hanya teman-teman mengaji, teman mengaji juga dihadiri para orang tua murid. Tuh, bangga banget. Tidak hanya baca Al-Qur'an ini. Tapi, hanya nak rajin-rajin belajar membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini bekel dengan iso. Itulah pesan Bapak gue. Terima kasih, Pak. Aku akan terus mengingat pesan penting dari Pak Guru. Selamat makan semua. Semoga suka dengan hidangan yang kami buat. Teman, hari ini aku banyak belajar. Belajar untuk tidak mudah berputus asa, terus berjuang demi meraih cita-cita di masa depan. Teman, selamat datang di kebing jengkol milik Mamang Rosi. Hari ini Mamang sedang panen raya. Ada banyak sekali poin jengkol yang berdua lebar dan siap dipetik. Jepking atau jengkol biasa dipanen pada bulan Oktober sampai Desember. Dipanen dengan cara dipetik langsung dari pohon pakai bambu atau jolok. Jolok dipakai karena ada beberapa buah yang tidak terjangkau oleh tangan. Tanda jengkol yang sudah bisa dipanen ketika buahnya sudah berisi dan terlihat bantet. Semangat, teman. Awas, pegangannya kuat. Jangan sampai jatuh. Jengkol yang sudah selesai dipetik selanjutnya dikumpulkan dan dikupas. Bibiku bilang saat mengupas jengkol kita harus mengisahkan kulit arinya. Tujuannya supaya daging buah jengkol tetap bersih dan utuh. Selain itu, jengkol yang sudah dikupas lebih praktis saat diangkut pulang ke rumah. maklum saja, teman. Karena jarak kebun ke rumah cukup jauh. sesampai dirumah, tidak semua jengkol hasil panenan langsung kami jual. Tapi, ada sebagian jengkol yang kami sisakan untuk ditabung. Kami menyebutnya melahang. Yaitu menyimpan jengkol menggunakan alat sederhana dengan cara tradisional. Yuk, lihat cara membuatnya. Jengkol yang sudah dibersihkan lalu dibelah dan dipotong bagian tunasnya. Ini bertujuan supaya jengkol tidak tumbuh tunas selama masa penyimpanan. Selanjutnya, jengkol disusun rapi di dalam pasir. Pastikan antar jengkol tidak saling berhimpit supaya tidak mudah busuk. Dengan cara ini, jengkol akan bertahan dan tetap bisa dimasak meskipun sudah disimpan lebih dari satu tahun. Maklum saja, teman. Dulu jumbah pohon jengkol di kampungku belum sebanyak sekarang. Padahal yang suka makan jengkol banyak banget. Termasuk aku. Teman, kali ini kami akan membuat rendang jengkol. Nah, semua bahan sudah terkumpul. Yuk, saatnya memasak. Teman, rendang identik dengan bumbu dengan cita rasa yang kuah. Bahannya adalah cabai, bawang, kunyit, lengkuas, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Untuk urusan bumbu, Kak Sari jagonya. Aku dan Kak Tuti akan menyiapkan jengkolnya. Oh iya, teman. Tekstur jengkol yang keras bisa berubah menjadi empuk jika diolah dengan cara yang benar. Sebelum dimasak, jengkol terlebih dulu kami rebus. Setelah itu, jengkol kami tutus atau dipukul-pukul. Dengan begini, tidak hanya membuatnya lebih empuk, tapi bumbu juga akan lebih mudah meresap. Dan jangan lupa, ada santan dan daun salam yang tidak boleh terlewatkan. Dari aromanya saja, sudah terbayang kelewzatannya. Setelah bumbu harum, lanjut masakan jengkolnya. Kakakku bilang, memasak rendang perlu waktu yang tidak sebentar. Nah, terakhir, baru dimasukkan santan. Tunggu sampai santan telah menyusut dan berubah menjadi kuah berbumbu yang kental. Dengan api yang menyala bagus, rendang akan matang setelah dimasak lebih dari satu jam. Taraaa! Ini dia, teman. rendang jengkol. Salah satu menu makanan favoritku. Selamat makan! Bukan main, rasanya tidak kalah dengan rendang daging. Enak, empuk, dan yang pasti bumbunya terasa banget. Tuh kan, kakak dan teman-temanku juga suka banget. yuk, tambah lagi, kak. Jangan malu-malu. Teman, sampai di sini dulu cerita kami dari Hulu Sungai Ogan. Salam cinta anak Indonesia, salam pecah petualang. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.